1, 2, 3, semangat pagi Surahku yang keselam Tuhan, Renungan Pekita hari ini berjudul Terang di sekitar Ayat Renungan diambil dari Matius 5 ayat 16 Berbunyi Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik Dan memuliakan Bapamu yang di surga 1, 2, 3 Minimal ada 3 hal yang luar biasa yang bisa kita lihat pagi ini Yang pertama, gembira Surahku yang keselam Tuhan Sebagai umat-umat Tuhan di atas dunia ini Kita perlu menunjukkan sukacita Kegembiraan dalam raut muka kita Kita harus mendorong orang-orang dalam anggota keluarga kita Untuk selalu bersukacita Selalu bergembira Surahku yang keselam Tuhan Saya mau katakan Selalu ada alasan untuk bergembira dan bersukacita Jangan selalu berduka Jangan selalu bersedih Janganlah kesedihan itu berlarut-larut Tapi serahkanlah itu dalam Tuhan Biarlah hidup kita adalah hidup yang berpengharapan Bersinarlah seperti terang dimanapun kita berada Yang kedua, doa pagi dan petang Surahku yang keselam Tuhan Doa pagi dan petang harus dipersembahkan dalam rumah tangga Sehingga itu menjadi bau-bauan yang harum kepada Tuhan Orang-orang yang bergembira akan selalu suka untuk berdoa Karena doa itu selalu memberikan kekuatan, kegembiraan, pengharapan, damai, sukacita dalam rumah tangga kita Yang ketiga, persatuan yang erat Dalam renungan bayi kita, kita diingatkan Semakin erat persatuan suami, istri, orang tua dan anak-anak dalam rumah tangga Maka pengaruh orang tua akan lebih kuat di dalam anak-anak Semakin erat persatuan keluarga-keluarga dalam jemaat Maka jemaat itu akan dipersatukan di dalam Tuhan Semakin tunduk anggota jemaat memiliki persatuan yang erat dengan Tuhan Masing-masing individunya Maka semakin baik jemaat itu Satu, dua, tiga Pagi ini saya dan saudara diingatkan Marilah umat-umat Tuhan memiliki wajah yang gembira Yang selalu bersinar dimanapun kita berada Tentu saja sewaktu-waktu kita mengalami duka cita Kita mengalami kesedihan Tapi jangan berlarut-larut Kenapa? Karena kita bisa berdoa Berdoalah kepada Tuhan setiap pagi dan petang Serahkan segala duka cita kita Sehingga Allah menggantikannya dengan kegembiraan surga Ingat, persekutuan yang erat dalam rumah tangga Akan memberikan pengaruh yang baik kepada anak-anak Persekutuan yang indah antara tiap-tiap individu dengan Tuhan Akan memberikan pengaruh yang luar biasa di dalam jemaat Selamat pagi Semangat pagi Tuhan memberkati saya dan saudara